Ini dari game yang pertama sampai dengan game yang ketiga. Kita melihat bagaimana Natalia yang dikontes sama Hylos. Ini dia. PIN, dengan semangatnya. Hajar! PIN, diem-diem di depan layar. Sekali yang ngomong, pedih ya, Bang. Ini dia. Ikan invite jangka besarnya, jangka panjangnya. Dan ini ketika teman-teman dari Arge Hoshi berada di belakang sana. Botoki. Kita buka bangku cadangan. Bangku cadangan. Nino, lu ngapain maju-maju, Nino. Nah. Nino ngapain maju-maju? Itu dia. PIN galak banget, CESO. Semangat itu, Bang Sin. RATA! Itu yang paling aku suka dari offline event. RATA. Mereka seru. RATA, RATA, RATA. Kulti gue. Tuh. Celly Boy salah nembak. Informasinya begitu lengkap. Dua orang orang-orang. Dabur udah Uti Kupra. Jadi gue, Celly Boy. 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 Targetingnya. Siapa yang pulang? Di balikin, Bang. Belum. Siapa yang pulang? Ini yang lewomurhi masuk ya? Game yang ketiga setelah itu diambil Kupranya? Iya, iya. Sesuai dengan apa yang disebutkan sama Albert. Gimana cara main Kupra? Oh gitu main Elise. Oh gitu main Kupra. Oh ini yang dapet dua piala sekalian Satu lagi Gila sih lagi on fire banget On fire banget sih Sin dan walaupun finnya tetap bisa kalemin gitu Bener, dia yang ngekalem ya? Santai-santai kalem gitu Kalem-kalem Emang harus ada penanggung ya Pen dinginnya Belumnya sakit banget loh itu tadi Oke, apakah ada lagi mixnya? Guys, sumpah Oh, liat Kayanya nih ya Riakan roamer tuh emang seber pengaruhi tuh loh Kayanya ya Suara kita pakai sekalah deh sama sop theory Saking excited ya? Iya loh Ya mereka habis main suaranya habis juga ya? Kalau kita kan jaga suara nih Pak Belum Kalau mereka gak usah Waduh, justru itu Mereka jaga base Iya mudah, gak salah Gak salah Lihat tuh Telly Boy-nya pas mau balik Sabar, sabar bang Sabar bang Ini lucu banget Pas denger Finn bilang sabar boy Terus dia teriak Nice Aduh Mana suaranya? Tiga kosong aja bos Tiga kosong Mana suaranya bos Semangat Telly Boy Masih disemangatin Aduh Minggir Minggir komen Disurus switch Disurus switch Enggak ada Enggak ada Enggak ada Bener kok Kenapa sih kamu kayak gak terima gitu aku deket sama tuan muda ini Masalahnya aku takut dia ketelahan kamu Errornya Terima kasih Congratulations Tiga kosong Kita gak dapetin oran-oran kilo hebat banget Apalagi tadi Benedetmu Sat-sat-sat-sat-sat-sat ya Degendong 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 Makin ke Skal aku Sebelah dia udah muda apa bedanya Udah dibilangin dari tadi Apa sih sok-sok ini Emang jago dia sebenernya muda Tapi emang rendah hati banget anaknya Gede-gede Coba-coba Kolius Gimana ngeliat Albert tadi Kolius Ya Mbak sujud aja Karena bener-bener Ya dari segi mekanik Dari segi teamworknya Kayak Untuk follow up temennya Atau either dia gak tau temen-temen posisinya dimana Jelas makroplanya tinggi banget Di kolom menurut kolius Dan juga dari segi Albert Tidak dari mekaniknya pasti ini Wih Tapi Albert apakah ini Karena kamu main di rumahmu sendiri nih Di Bali Ada busingan mental sendiri kah kamu Hei Enggak sih Oh enggak sih Biasa aja Biasa aja Tapi seneng dong pastinya Playoff bisa di Bali Seneng Seneng Kamu kan orang Bali Kepengen kita kemana nih Di Bali nanti habis playoff Rekomendasi Rekomendasi Pulang ke Jakarta Terima kasih Terima kasih Kita disuruh langsung pulang ya pokoknya Langsung aja pulang Nanti kita bisa ke GWK Bisa naik gunung batur Enggak Enggak Latihan ya Latihan pulang ke Jakarta Oh bener Purnamen lagi Emang Net Lanjut net Tuhan mudah Apa net Gak bisa gue nih Interview-interview disini nih Gemes banget gue Kalau ketemu Albert Adikku Albert Apa sih Kamu jadi adiknya Cornet Enggak Gak mau Udah Toset-toset Adikku Albert Tapi yaudahlah Albert Kita mau tanya-tanya Alper dulu mulai Alper Kan kamu dan timu sudah menang nih Berarti besok akan main lagi Nah kalau ngomongin soal tim yang pengen kamu ketemu gitu kan Apalagi kamu juga tadi menangnya buru 3-0 gitu Sebenernya lebih pengen ketemu siapa dari esok Sama aja sih Siapa aja Onyx atau Evo's Legend Kalau antara dua pilihan Onyx sama Evo's Gak bisa milih Kenapa? Kamu harus jadi laki-laki harus bisa memilih Albert Gak tau bingung-bingung sama-sama kuat soalnya Oh sama-sama Badi Bang Sinajuh udah milih loh Masa kamu gak milih Siapa Bang Sinajuh milih siapa? Ada lah makanya kamu kasih tau dulu Gak tau Gak tau Gak mau kasih tau Nanti kau kasih tau Gak tau Gak tau Gak mau kasih tau Gak tau Gak tau Evo's paling biar baru Sama pilihannya Sama pilihannya Sama pilihannya Katanya kepengen Alclastico juga Tapi ngomong-ngomong yaudah Kita bakal bahas juga Ada sesuatu yang udah kita siapkan Kalau masalah lawan dari RRQ Sebenernya kita akan jawab menjadi meet kedua ya Cuma Kalau untuk hari ini Untuk sebelum ini Kita bakal ngeliat bareng-bareng nih Langsung aja Ada bapak-bapak yang sudah mempersiapkan sesuatu Kayak kita lihat Mungkin dari tadi ya Gameplay RRQ Dan juga tim Aldigo Oh ini Cetap gak Cetap gak Cetap gak Cetap gak Cetap gak Oh ini Ini Highlight pas lagi Ada lagi apa nih Momen-momennya gimana nih Bert Ceritain dong Bert Momen-momen lagi Apa ini Momen-momen lagi Ya kan bisa lihat sendiri Oh bener sih Oh bener Oh bener Ini gimana sih tinju Pak Kito beraksi Ya Bisa lihat Kita bisa lihat sendiri Wajahnya mirip ya Pak Kito dan Bert Gini deh Bert Tadi kan kita sudah lihat juga tuh Make check nya kan Kembali ke studio 3 2 1 Hub Gak mau balik ternyata Gak mau Bert Kan kita tahu nih Mungkin juga Teman-teman Sobat Mobile Legends Di luar sana Melihat Colvin tuh orangnya kalem gitu kan Cool Tapi tadi teriak jelas juga Di mix Teriak-teriak ya Teriak dan paling kenceng Itu emang Apakah si Calvin ini selalu seperti itu Atau baru kali ini Udah harusnya belumnya juga sih Oh gitu Oh Oh Kalau latihan gitu juga gak Oh gak Kalau latihan Kalau latihan kita diem-diem Semua diem Semua diem Lebih ke makro gameplaynya aja Jarang Maksudnya gak banyak ngomong Fokus ke game nya sama hero nya sendiri gitu ya Gerakannya sendiri Individualnya dikembangkan mungkin ya Pas lagi latihan Tapi pas lagi Turnamen gini Mengganas emang karena turnamen Atau karena lawannya alter ego nih? Karena turnamen Oh jadi siapa pun lawannya juga kayak gitu? Iya Oh i see Perdana sih masalahnya Gak tau nantinya Aku punya pertanyaan boleh? Boleh lah Boleh lah Kadang-kadang kan Kalau lagi turnamen kayak gitu Yang terlalu hype Ketika misalnya Dalam tanda kutip ya Taunting lawan Itu kan kadang-kadang Mengganggu komunikasi Kalau menurut terusnya jadi gimana? Itu ganggu gak sih kadang-kadang? Dikit sih paling Kalau misalnya Yang satunya nge-comment Terus satunya kayak Nge-hype Itu kadang kayak Tutupan gitu suaranya Tapi biasanya Ya Tau batasan lah Kayak triaknya cukup Kayak cuma di satu momen itu doang lah Di momen abis itu udah kayak riset lagi Oh Tapi mungkin harus banyak latihan triak-triak berarti ya Di rumah pas lagi latihan sekalian triak-triak nice-nice Gitu loh Ya siapa dulu Biar gak mengganggu Mungkin pas lagi komunikasi Ada ya latihan triak-triak ya Ya siapa tau Baru tau saya hal Yang kedua kamu Yang ketiga kamu Ya net Biar gak habis suaranya bisa lawan selanjutnya masih ada suara Iya wanita selalu bener Terima kasih Tapi sebelah ini kita juga punya sesuatu lagi nih Kita mau ngebahas hal yang selanjutnya Mana? Apalagi nih? Ada poster apalagi nih? Penasaran aku Akankah Viva Roar berkumandang di final upper record? Angkas Jawaban Tolius Dua bocil ajaib ya kan Toliusius Albert sama versi Cahila Tapan-tapan gak sih itu? Cahila Itu bisa 50-50 sih buddha kayaknya 50-50 kan Karena gini sih Onyx itu maksudnya dari segi di regular season permainan juga lumayan kuat kan Iya Tau e-post gak dibilang lemah tapi juga sama kuatnya Bisa jadi Ya bisa jadi Alplastico bisa jadi Onyx yang menang Tapi prediksi dari aku pribadi sih skornya 32 kayaknya Oke Nih Bert tadi kan posternya begitu Bert ya Ada sebelah versi Ya gue cuma mau nanya aja sih ke lu Kan ada foto lu Ada lu Lu juga tau permainan versi gitu Cuma pengen nanya dong sih Kalo misalkan ngomongin soal ya individu skill gitu Lu sama versi menurut lu jagoan siapa ya? Kenapa alasannya? Karena gue cupu Oh iya oke Iya Biar tidak diserang sama fans si postnya Oke Gitu ya? Eh tenang Oh enggak oke Sedar diri aja cupu gitu Oh oke oke Gue kira biar tidak 19 kakauin lagi Bert Gini gini nih Tete As a player untuk komentarin diri sendiri kan agak susah Iya bener Gue tanya deh menurut lu jagoan Albert apa versi Albert lah gila 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 gue disini Coba versi yang disini Pertanyaan juga versi Enggak lah Enggak lah Gila lu jago banget men Gue tuh kayak nontonin live lo Apa-apa Kayak gue fans banget juga sama lu Oh 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 Kayak pemain momen aja nampain kameran embat Tadi ngomongnya nggak gitu Emang Buat-buat doang dia Gue fans banget nanti kita foto bareng ya Kak Aldi Cici banget dong yang foto bareng sama gue Bukan gitu Ini tanda tangan dong kak Emang bukan gitu terus apa Jangan ganti Jangan ngomongin kayak gitu Masih gimana dong Bingungan Tuan muda Tuan muda Susah emang Buluk balok lah buluk Buluk muda ini loh Ya Allah Pengen marah aku nih rasanya Oh iya itu yang mau aku bahas sebenernya Nih tadi kan Ini sempet gue bahas juga Calbert kan Kalo misalkan linknya lepas Dia berjanji akan pake link Sampai akhirnya ternyata nggak dapet Dipake sama Celliboy Dipake sama album Andai kan mas Lu yang dapet kesempatan buat ambiling Tadi lu ambil atau nggak Tergantung coach Tergantung Acil Pokoknya semuanya itu nanti bakal tergantung coach Tergantung coach Tapi misalnya nih ya Kamu tadi ngedapetin Gak bisa ya Bukan klasik ya Ngedapetin link Bude Halo Paham ya Nah kalo buy one link sama Celliboy Kamu sama Celliboy Jadi jawabnya Celliboy pasti Penang mana? Penang Celliboy Kenapa sih? Bentar oke ya Kita ngeliat asin-asin atau jungler-jungler nih Yang ada di MPL Posisimu tuh di nomer berapa? Menurutmu sendiri Paling terakhir